Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana menginstalasi Bismarck versi 3, beserta alat-alat lengkapnya, eksam dan database-nya, dengan cara yang sangat mudah. Nah, jadi teman-teman ya, saya jelaskan terlebih dahulu. Bismarck ini adalah aplikasi untuk biasanya digunakan sebagai ujian sekolah berbasis Android, teman-teman. Nah, untuk menginstal Bismarck sendiri, yang kita harus instalasi adalah eksam. Ini teman-teman ya. Eksam, kemudian Bismarcknya sendiri. Ini Bismarcknya sudah saya ganti namanya dengan CBT, kemudian database-nya juga. Nah, ini sudah saya satukan dalam Winrar, teman-teman ya. Jadi, mudah lah install hasilnya, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum mempunyai file ini, silakan teman-teman download pada link di bawah ini. Oke, teman-teman. Kalau sudah di-download, nanti hasilnya akan seperti ini, teman-teman ya. Pertama-tama kita cut dulu, teman-teman. Jadi, kita pindahkan dulu. Filenya kita pindahkan ke data D. Nah, ini teman-teman ada drive C, ada drive D, dengan drive E. Nah, ini teman-teman biasanya, biasanya sih ada adanya C dan D saja, teman-teman ya. Nah, kita akan pindahkannya ke drive D, teman-teman ya. Drive D, kita pastikan saja, teman-teman ya. Nah, ini hasil dari kita cut tadi, teman-teman. Nah, sekarang kita extract saja di sini, teman-teman. Klik kanan, kemudian kita extract. Extract here. Ini kita tunggu proses, teman-teman ya. Prosesnya lumayan lama ini. Videonya akan saya sepertipat, teman-teman ya. Biar tidak memakan durasi. Nah, teman-teman, extractnya sudah hampir selesai. Nah ya, ini hasil dari extract tadi, teman-teman. Ini filenya sekitaran. Kita coba dulu, klik. Kita klik properties dulu, teman-teman ya. Kita cek berapa giga dia. Nah, ini teman-teman ya. Totalnya 1,44 giga. Dan price on disknya 1,46 giga. Nah, ini teman-teman ya. Ini exam tadi, teman-teman. Hasil extraksi tadi. Kita buka dulu, teman-teman. Kemudian kita pindah, kita kontrol. Klik dua kali, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini sudah mulai ya. Apache dan ISKL-nya sudah mulai. Ini kita stopkan dulu, teman-teman ya. Kita stopkan dulu. Nah, sekarang kita mulai lagi. Jadi kita mau memastikannya ya, teman-teman. Ini memang berjalan. Kita klik lagi start. Dia akan kuning. Kemudian nanti akan hijau, teman-teman. Menandakan dia berjalan, teman-teman ya. Kemudian kita klik lagi yang ini, SKL-nya. Start lagi. Nah, ini sudah mulai, teman-teman ya. Nah, untuk mengeceknya apakah itu memang benar-benar tersambung, teman-teman ya. Kita buka saja browser, teman-teman ya. Bisa Google Chrome atau bisa Internet Explorer atau semacamnya, teman-teman ya. Kemudian kita buka di sini. Kita tulis saja localhost, teman-teman. Localhost. Kita enter saja, teman-teman. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Ini menandakan dia sudah masuk, teman-teman ya. Localhost, kita klik THP admin. Nah, yang ini lokasi dari database-nya, teman-teman ya. Ini Bsmart versi 3-nya. Nah, ini ada audio, jawaban kelas, maka penilai. Nah, ini menandakan database-nya sudah terinstallasi, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita coba untuk mengakses halaman login dari siswa, teman-teman ya. Kalau mengakses halaman login dari siswa, kita ketikkan IP dari komputer ini, teman-teman. Tapi karena IP komputer ini belum kita atur, jadi kita pakai IP dari localhost saja. IP localhost adalah 127.0.0.1. Pakai garis miring, slash ya, teman-teman ya. Slash, kemudian kita tulis CBT. Nah, ini teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa ini CBT, mbak Bsmart ya. Nah, ini CBT ini bisa teman-teman ubah sebenarnya di sini, teman-teman. Kita buka di D tadi, teman-teman ya. Kemudian di XSAM. Kemudian di... di HTDOX. Nah, ini teman-teman ya. Di HTDOX. Kemudian di CBT. Nah, ini kan teman-teman kan saya buat namanya CBT, teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ngubah namanya apa, bisa di renom saja. Teman-teman buat saja, misalnya siswa atau apalah. Nah, tapi saya buat default saja, teman-teman ya. Ini sudah saya ubah, teman-teman, jadi CBT. Default-nya ini Bsmart, teman-teman. Nah, ini sudah CBT saja, teman-teman ya. Nah, jadi dia nanti CBT di sini. Kalau teman-teman ubah siswa, misalnya di sini nanti buat siswa juga, teman-teman. 1, 2, 2, 3, 4, 1, siswa. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau mau mengakses halaman login siswa seperti itu, teman-teman ya. 1, 2, 3, 0, 1, 1, CBT. Kita enter. Nah, misalnya kita mau mengakses halaman admin, teman-teman. Tinggal kita tambahkan saja di ujungnya tadi. Kita ganti dengan panel. Nah, ini teman-teman ya. Jadi, 1, 2, 3, 0, 1, 0, 1, CBT, panel. Nah, kita enter, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa masuk sebagai admin, bisa juga sebagai guru. Ini kita masuk dulu sebagai admin, teman-teman ya. Untuk mengatur sekolah, nama-nama sekolah, dan lain-lain. Ini passwordnya admin, teman-teman ya. Sama seperti ini, passwordnya admin kecil. Nah, kita submit ya. Nah, ini data-data sekolah, teman-teman, masih kosong. Jadi, masih press lah. Belum diisi data-data, teman-teman ya. Jadi, teman-teman bisa menambahkan data-data sekolah, teman-teman nanti. Oke, teman-teman ya. Nanti, kalau semisal, nanti untuk yang selanjutnya, saya akan bahas bagaimana mengkoneksikan ke HP Android melalui router ya, atau melalui jaringan LAN. Sampai di sini dulu. Tutorial ini, saya akan sambung pada tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.